Akses jalan di kawasan pusat bisnis di Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga selasa malam masih terendam air dengan ketinggian 1 meter. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok, bahkan warga terpaksa harus berjalan kaki melintasi banjir sejauh 3 kilometer. Sejumlah kendaraan roda 4 nekat menerobos banjir di kawasan pusat bisnis Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hampir separuh bodi mobil terendam air, bahkan sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos akhirnya mengalami mogok karena mesin kendaraannya terendam air. Hingga selasa malam banjir di kawasan ini dengan ketinggian air masih 1 meter. Bahkan warga yang pulang kerja pun terpaksa harus berjalan sejauh 3 kilometer untuk melewati banjir. Akibat banjir serta pemadaman sejumlah lampu penerangan jalan membuat kawasan bisnis Kelapa Gading ini seperti kota mati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, melaporkan.